Makanya kemarin ketika 01 dan 03 menyatakan mereka cuma bernarasi gak ada bukti Ya memang belum sampai tahap pembuktian gitu loh Membangun narasi ini bukan hal yang gampang Karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada Bukan narasi ngarang fakta yang gak ada Fakta yang ada disusun menjadi narasi Narasi itu nanti menjadi posita Posita itu dikelengkapi dengan dalil-dalil Dalil itu ada dua Dalil normanya, aturannya apa yang dilanggar Dalil faktanya, ini loh fakta yang dilanggar Baru nanti dibuktikan Ini loh buktinya saksi Ini loh bukti formula C Misalkan, hasil dari KPU TPSnya Ada yang, misalkan kemarin kan pernah dibolak-balik direvisi kan Ada 500 ribu, ada sekian ratus ribu, puluh ribu Padahal secara normatif kan maksimum hanya 300-400 suara ber-TPS Tapi dengan terobosan ini, saya menarik ini Artinya kecurangan ini akan dibongkar Nah, substansinya justru apa? Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia Jadi begini kesulitan Tentu menjadi relevan untuk mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Bang Aziz Januar tadi Pertama, terkait legal standing Apakah pastelon itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan? Jadi bukan gugatan ya, kalau nomenklaturnya itu permohonan Tapi lazim juga disebut gugatan Jadi permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu 2024 Dasar hukumnya kan kita bisa lihat di undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentu pemilu khususnya di pasal, tinjau saja di pasal 475 ayat 1 dan 2 475 itu kan kalau bicara sengketa pilpresnya Kalau 74 itu kan pemilunya Jadi yang pertama Apakah MK berwenang? Nah, saya juga merujuk apa yang disampaikan oleh Bang Juju Tentu berwenang Karena konstitusi itu telah memberikan amanah kepada MK Untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan akhir Makanya disebut putusan MK itu final and binding ya Yang pertama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar Nah ini biasanya kode perkaranya PUU Yang kedua ya, ini yang sedang diajukan oleh Paslon Jadi sengketa terhadap penghitungan hasil pemilihan umum Makanya disebut kodenya PHPU Nah yang ketiga memang Ya sengketa antara lembaga tinggi negara yang jarang terjadi di MK Yang paling banyak ya PUU sama PHPU Jadi kedudukan hukumnya ada Kewenangan MK ada Nah kita bicara sekarang positanya ya Tentang bagaimana sih konstruksi gugatan atau permohonan itu Sehingga apakah pertama narasinya itu Bisa untuk dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan penetapan Atau tidak begitu Kan ujungnya itu adalah Ujung-ujung daripada proses permohonan itu kan keberatan terhadap penetapan Nah penetapan yang dipersoalkan itu kan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang penetapan hasil pemilu 2024 Baik hasil pilpresnya DPR, DPRD, DPD Termasuk DPD Nah hanya kalau tim 01 dan 03 itu kan spesifik hasil pilpresnya Begitu Nanti banyak juga itu yang dari partai-partai Cuman itu terkait hasil pileg gitu Nah kita fokus ke pilpres gitu ya Nah Jadi kalau objeknya itu adalah penetapan Memang Kalau kita lihat Fokusnya itu adalah hasil memang Bukan proses Apakah Hasil suara yang ditetapkan oleh KPU itu Paslon yang lain komplain atau tidak Atau keberatan atau tidak Kan KPU sudah mengumumkan Paslon nomor 1 dapat angka 50 jutaan Paslon nomor 2 90 jutaan Paslon nomor 03 27 jutaan Nah terhadap hasil ini Angka-angka ini Nah ada yang keberatan Tapi saya tidak sependapat Kalau kemudian MK hanya mengadili Hasilnya tidak Tapi Akan dikorelasikan dengan proses Artinya begini Apakah 90 juta yang diperoleh oleh pasangan Kosong Dua ini Prosesnya sudah benar kagak? Benar atau tidak proses itu nanti Akan dikaitkan dengan Apakah dalam prosesnya itu Ada suatu tindakan kecurangan atau tidak? Lanjut kemudian membangun narasi berikutnya Apakah kecurangan itu Kecurangan yang lazim Atau memiliki kualifikasi TSM Kerstruktur Sistematis dan Masib Nah Setelah membangun narasi itu Baru masuk kepada narasi berikutnya Apakah kecurangan Yang bersifat kerstruktur Sistematis dan Masib itu Berkorelasi terhadap Hasil daripada suara Paslon Nah Kalau ada korelasinya Masuk kepada narasi berikutnya Apakah kalau tidak ada kecurangan Ada angka suara Yang Tidak didapatkan oleh paslon tertentu Dan akan menjadi milik Paslon yang lain Begitu loh Nah Kalau ada Angka itu Apakah nilainya signifikan Tidak Tidak Kalau nilainya signifikan Itu akan mengubah Keputusan KPU Karena yang menang akan berubah Kalau nilainya tidak signifikan Memang ada kecurangan Tapi nilainya tidak signifikan Terhadap Perolehan suara paslon yang lain Nah ini biasanya akan diabaikan oleh MK Saya kasih contoh begini ya Jika dua paslon Bersengketa Paslon pertama Dapat 60 Paslon kedua 40 40 menggugat ada kecurangan Terbukti Kalau tidak curang Dia harusnya dapatnya 45 Nah Kalau memang bisa dibuktikan Tetap saja ini tidak akan mengubah keputusan Karena 45 Melawan 55 Tetap besar 55 Nah Kita belum masuk ke sana Karena belum pembuktian Yang disampaikan oleh pemohon Dalam 0102 adalah Narasi ya 03 ya Narasi tentang adanya kecurangan Yang kecurangan itu Menjadi dasar komplain Terhadap penetapan Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Gitu loh Nah Kalau kita baca dari Petitumnya Petitumnya itu kan Meminta penetapan itu dibatalkan Lalu ada Petitum untuk melakukan Proses pemilu ulang Di seluruh TPS Tambahan Nah ini yang tambahan Ini yang menurut saya Baru dalam kasus ini Dengan mendiskualifikasi Salah satu Wapres Kawapres dari paslon tertentu Nah mungkin Ini yang mungkin Bisa jadi tadi Hakim bisa melakukan Refunding Bisa juga Menurut lawyer yang lain Ini Hakim akan Pakai Macamata kuda Gitu loh Tidak akan menerima itu Bagian dari Petitum yang bisa Dikabulkan Atau dimohonkan Atau menjadi kewenangan MK Gitu Karena memang problemnya begini ya Secara Proses dan prosedur Gibran itu kan sudah jelas Cacat pencalonannya Kenapa? Karena Gibran dicalonkan Tanggal 25 November Sementara per KPU-nya Baru 25 Oktober Per KPU-nya Baru diubah 3 November 8 hari Jadi ini kan Seperti peraturan Ngikuti Si calon gitu loh Ngelayani calon Dan ini sudah Dibawa ke Dewan Kode Etiknya Sudah diputus ini Melanggar etik Hanya memang Pelanggaran etik ini Tidak berpengaruh Terhadap Keputusan penetapan Paslon oleh KPU Sehingga Gibran Waktu itu tetap jalan Nah saat itu memang Tidak ada sarana Untuk membawa Nah mungkin Inilah yang kemudian Dibawa ulang ke MK Hanya problemnya Apakah MK Nanti bisa berpikir Progresif Refunding tadi Atau MK Pasang kacamata kuda Kalau MK Pasang kacamata kuda Ya MK Hanya akan mengatakan Ini bukan keundangan MK Tapi kalau MK Bisa menggali Dan dia Bisa melakukan terobosan Tapi kita lihat Praktiknya MK Bagaimana sih Tidak konsisten Praktiknya Contoh Dalam konteks Pengujian undang-undang Itu ada putusan MK Yang menyatakan MK tidak berwenang Membuat norma baru Jadi yang punya Kewenangan membuat norma Itu legislator DPR Bukan MK Tapi ada kasus Dulu undang-undang Keluarga negara Kalau tidak salah MK membuat norma baru Dengan melegalisasi Nomenklatur Aliran kepercayaan Di nomenklatur KTP Padahal itu Adalah norma baru Artinya memang Ya suka-suka MK Sebenarnya Hari ini Ya suka-suka MK Kalau dia mau berpihak Kepada Tuntutan masyarakat Tentang pembicuran Dia bisa Kalau MK Nggak mau berpihak Ya dia pasang badan aja Ke undang-undangnya Kami hanya mengadili Penetapannya saja Tidak ada penetapan calon Penetapan Kalau cari alannya Di situ Makanya Memang kalau saya Jadi kuasa hukum 0103 Dilematis Serba-salah Kenapa? Tidak memasukkan itu Berarti problemnya Nanti hanya Mahkamah kalkulator Ya Nanti hitung-hitungan saja Itu-hitungan saja Oh begitu Iya Memang Ada kecurangan Tapi selisihnya Tidak signifikan Ya wassalam juga Tapi dengan terobosan ini Saya menarik ini Artinya Kecurangan ini Akan dibongkar Nah Substansinya justru apa? Substansinya adalah Yang akan menjadi hakim Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia Biar rakyat akan mengetahui Sebenarnya Proses pemilu ini Benar-benar Memenuhi kriteria Asas pemilu tadi ya Bebas Jujur Adil Luber lah Jurdil Kalau kita kan langsung Umum bebas Rahasia Jujur dan adil Tapi stasingnya Saya lihat tadi kan Kebebasan sama jurdilnya ya Kalau rahasianya masih ada sih Karena gak ada orang Habis noblos dipaksa Untuk kasih tau kamu Apa tadi noblosnya Memang Kesulitan membangun Rahasi itu adalah Pada proses Apakah Pengaruh Bansos itu Bisa mempengaruhi hasil Ya Ini bisa Kausalitasnya bisa Misalkan Yang sulit adalah Apakah kalau tidak ada Pengaruh Bansos Calon pemilih itu Akan memilih yang lain Nah ini yang kemudian Nanti akan Mempengaruhi hasil Suaranya Dan selisihnya itu Yang akan dihitung Apakah selisihnya Akan cukup signifikan Untuk melampaui Antara 90 juta Dengan 50 juta Kalau ini yang Pertarungannya Antara 01 dan 02 Atau 90 juta Dengan 27 juta Kalau ini Pertarungannya 03 Dengan 02 Nah Ini yang Kita belum tahu Proses pembuktiannya Nanti seperti apa Begitu Hanya memang Kalau kita bicara Tentang sustansi suara Hitung-hitungan Mau gak mau Semua akan kembali Kepada formulir C1 Nah Kalau mau Kembali ke formulir C1 Berarti mau gak mau Pembuktiannya harus Menghadirkan formulir C1 Sebanyak 820 ribu Dari seluruh TPS yang ada Atau mungkin Kalau kita punya Hitung-hitungan 60 persennya Bisa mewakili Tapi dalam hukum Gak bisa pakai asumsi Kalau pembuktiannya Gak bisa 60 persen Ini mewakili seluruh Gak bisa Kalau surveinya Denny J.A. Ya bisa lah Dia kan suka-suka dia Surveinya Yang lain-lain Bisa lah Tapi ada satu Yang menurut saya Ini menjadi menguatkan Apa yang menjadi Komplain permohonan 01 dan 03 Survei Litbang Kompas Kenapa saya katakan Itu relevan Kayaknya begini Kompas Dalam Quick Connya menyatakan 01 menang 58 persen Persis seperti yang Yang diumumkan KPU Persis yang dibilangin oleh Denny J.A. Kodari dan yang lainnya 02 mohon maaf ya Persis hasilnya Tapi Kompas Pada saat sama Merilis Dukungan H-Angket 62 persen Yang mendukung H-Angket Otomatis Gak dukung 02 dong Kalau yang sudah Menang Pasti dia gak mau Ribut dengan H-Angket Udah menang kok Diam-diam aja Artinya kan Ada anomali Jangan-jangan Surrey Kompas Yang awal itu Memang bagian dari Desain Justru yang real itu Adalah ketika Ada komplain Dan Kalau 60 persen Ini kaitannya Ketidak Tidak adanya Dukungan kepada 02 Berarti kan suara Menyebar Paling tidak Kemungkinannya Dua Pemilu itu Dua putaran Baik Dengan 02 termasuk Di dalamnya Bahkan 02 terlempar Di Tahap Karena memang Syarat untuk Menang Satu kali putaran Itu kan Pertama dia harus 50 persen lebih Kedua setidaknya Diwakili di 20 provinsi Dari seluruh provinsi Yang ada Dan kemenangan 20 provinsi Itu juga di atas 50 persen Jadi syaratnya Limitatif Tapi ketika kita Bicara 58 persen Sudah terlalu jauh Memang menangnya Lebih dari syarat Minimum tadi Nah lagi-lagi Kalau kita bicara Narasi Narasi Memang butuh bukti Makanya kemarin Ketika 01 dan 03 Menyatakan Mereka cuman Bernarasi Gak ada bukti Ya memang Belum sampai Tahapan pembuktian Gitu loh Membangun narasi Ini bukan hal yang Gampang Karena narasi Ini akan disusun Dikaitkan dengan Fakta yang ada Bukan Narasi Ngarang Fakta yang gak ada Fakta yang ada Disusun menjadi Narasi Narasi itu Nanti menjadi Posita Posita itu Dikelengkapi dengan Dalil-dalil Dalil itu ada dua Dalil normanya Aturannya apa yang Dilanggar Dalil faktanya Ini loh Fakta yang dilanggar Baru nanti Dibuktikan Ini loh Buktinya saksi Ini loh Bukti formula C Misalkan Hasil Dari KPU TPSnya Ada yang Misalkan kemarin kan Pernah dibolak-balik Direvisi kan Ada 500 ribu Ada sekian Apa 100 ribu 10 ribu Padahal secara normatik Kan maksimum Hanya 300 Sampai 400 Suara Per TPS itu Nah Nah ini yang kemudian Harus kita lihat Kesana Ini dari sisi hukumnya Yang kedua Saya malah dari sisi politik Kalau dari sisi politik Begini ya Saya ingin membangun Narasi dari Keyakinan kita Bahwa Pemilu ini adalah Curang Kalau meminjam istilah Nomenklatur hukumnya Curang TSM Terstruktur Sistematis Dan Masif Kalau nomenklatur politiknya Terstruktur Sistematis Masif Dan Brutal Ada tambah lagi Kata Bang Gizjana Terstruktur Sistematis Masif Brutal Dan Gila Kita meyakini itu Dengan bukti apa Semua ASN dikerahkan Aparat pendegak hukum Dikerahkan ASN Aparat hukum Kemudian kepala desa Sampai dikerahkan Pertanyaan kita Paling sederhana adalah Kalau semua Sudah dikerahkan Mungkinkah Disisakan Sembilan biji Hakim MK ini Tidak dikendalikan Padahal Titik akhir Daripada Pemilih itu Bukan di keputusan KPU Endingnya loh Di MK Di MK Final Finalnya di MK Gitu loh Dan memang Ada problem begini Di dalam Proses politik itu Tidak semua Proses kegugatan Diajukan Dalam rangka Untuk mencari Kemenangan Atau keadilan Ada juga Untuk tanggung jawab Kepada relawan doang Oh yang penting Udah gugak Kami gak bisa Berbuat lagi Kita udah upaya Ihtiar selesai Setelah itu Paslon Berapat Urusan lain Nah ini Secara politik Menurut saya Menjadi kritikan banyak Itu adalah Tindakan Nasdem Yang langsung Menyatakan Menerima pemilu Bahkan memberikan Ucapan selamat Kepada Prabowo Gibran Padahal Paslon yang Diudung Nasdem Sedang berjuang Bahkan Memberikan Kualifikasi Kemenangan dari Paslon 0-2 itu Adalah kemenangan Dari hasil Curang Artinya Secara sengaja Nasdem memberikan Satu Ucapan selamat Kepada Paslon yang curang Atau setidaknya Paslon yang menang Karena adanya kecurangan Kalau lah tadi Yang curang Pasit Misalnya Tadi bahas Soal yang KPU menerima Katakanlah KPU-nya yang curang Yang menerima Yang diuntungkan 0-2 kan Kalau kita bicara Pemilu curang Siapa yang diuntungkan Apakah 0-1 Bukan Apakah 0-3 Bukan Tapi 0-2 Mau gak mau Nah ini Secara politik Menjadi problem Yang kedua Nah memang Saya yang Sejak awal itu Mengantisipasi Kita harus punya Narasi yang cukup Untuk melakukan Perjuangannya Kenapa Karena kita Punya pengalaman Di 2019 Merapatnya Partai Gerindra Kekuasaan Itu masih Jauh lebih elok Karena sebelumnya Kentibul dan Tenggelam bernama rakyat Berjuang Di MK Begitu kalah Nah baru dia Membangun narasi Penting yang menyatukan Cebong Kampret Walaupun sekarang Muncul kantrun Pentingnya Membangun kesatuan Kita harus bersinergi Itu dibangun Setelah Prabowo Membuktikan Upayanya Sudah final Di MK Selesai Nah hari ini Itu yang dilakukan Oleh Surya Palo Membangun narasi Kepentingan nasional Angket Ralfan atau tidak Padahal MK belum jalan Belum jalan loh Itu waktu itu Nah ini Yang saya harap Agar kita Tidak kehilangan Deposit semangat Lakukan perjuangan Karena dikerjai Oleh politisi ini Jadi kita Hukumnya tetap jalan Tapi antisipasi Terhadap politisi-politisi Yang seperti ini Kita juga harus Mengambil sikap Ini berarti Harus ada Satu sikap Hati-hati Buat kita Agar apa Kita tidak Menggadaikan Asa perjuangan kita Sementara Yang Yang punya otoritas Untuk melakukan Kebijakan politik Yang penting Itu just parpol Ya Mbak sekarang Kita itu kan Mohon maaf ya Rakyat Relawan Tim ses Itu perannya Cuma tiga Satu memilih Di TPS Dua Dimu-Dimu Atau kampanye akbar Ketiga Perang medsos Tapi untuk keputusan Apakah merapat Atau tidak Paslonnya Siapa yang diusung Setelah ini Nanti bagaimana Enggak pernah diajak Tolong termasuk ya Apakah kita akan Memberikan ucapan selamat Pada hasil pemilu Enggak pernah diajak Kalau misalkan Nasdem itu Meminta pertimbangan Relawan dan yang lainnya Tentang Sikap politik Nasdem Pasca pembohon kapil Pasti semuanya Enggak setuju Enggak mau Kenapa Kecuali kita Sudari Enggak akan Mengajukan KMK Sudahlah Kita sudahi Kita ingin Ribon bersatu Anis juga Semelah Dan sebenarnya Ini kan panjang Prosesnya Saya masih ingat Bang Aziz dulu Waktu itu kan Kita sudah lihat Ini kecurangan Sudah terlihat Sudah proses lama Sampai Bang Aziz Katakan Untuk melawan Enggak ada cara lain Mundur Memang ada resiko Pidana Tapi ini adalah Bagian dari martir Untuk menyelamatkan Masalah depan bangsa Agar tidak terjadi Nah saat itu kan Enggak diambil Dan Kita Bang Jujur TPU kan sudah Ke DPR Untuk mendiskolosiasi Jokowi Karena apa Pemilu jurdil Masih ada Jokowi Rasanya mustahil Jadi syarat Pemilu jurdil itu Kalau enggak ada Jokowi Makanya kita Minta pemakzulan Nah saat itu Puan minta datang Bawa bukti Minta penjelasan Urgensinya apa Kita bawa bukti Kita jelas urgensinya Salah satu urgensi Yang kami sampaikan Itu adalah agar Pemilu berjalan Secara jujur dan adil Dan ini bukan hanya Untuk kosong satu Juga kosong tiga Ada terbukti kan PDIP dikhianati oleh Jokowi Dodo Gitu loh Makanya terakhir kan Saya ingat ya Didi Sitorong katakan Kami siap Untuk berdamai dengan Sipakun Kecuali dengan Saudara Jokowi Dodo Artinya kan Ini menjadi Satu indikasi PDIP pun bisa saja Merapat gitu loh Yang tidak mau Berkembali itu kan PDIP tidak mau kembali Mengadopsi Jokowi Untuk diangkat Jadi anak asuh lagi Gak mau itu udah Karena kita tahu Karakter Megawati Sama SBI aja Sampai hari ini Masih gak bisa Dia berbangan lagi Jokowi malah Mengangkat Anak SBI Jadi menteri PUPR Aduh ini tambah ngamuk Ini Megawati Tapi untuk dengan Prabowo Dengan Gerindra ATR ATR BPN Iya ATR BPN Dengan Prabowo Loh Banyak Apa ya Perjalanan panjang Megawati dengan Prabowo Artinya Secara politik Pengusung Atau Parpol pengusung Paslon 01 dan 03 Sangat mungkin Punya probabiliti Tinggi Untuk bisa merapat Kenapa kemarin Buru-buru mereka Klarifikasi Karena mereka Ternyata tidak kuat juga Menerima kritikan Dari para pendukung sebelumnya Kan buru-buru Nasdem kemudian Klarifikasi Kirim 12 pengacara Sebagai bukti Bahwa dia tetap Konsisten dengan perjuangan Kirim narasi Pilek Dia juga gugat Ya gugat satu aja Kan sudah cukup Terus sekedar Bukti bahwa dia gimmick Sajalah gitu loh Termasuk Dalam konteks PKB dan PKS PKB pun bisa saja Kembali lagi gitu loh Karena dia masih punya Dua menteri Karena setelah Saya perhatikan ya Setelah 2014-2019 Nyaris tidak ada Partai yang Bener-bener Oposan Semua sudah pernah Merasakan kekuasaan Termasuk PKS juga sudah Dulu jaman SP Artinya Hari ini pun Kalau kita menganggap Misalkan angket Baru saya baca Puan Maharin mengatakan Belum ada update Terkait hal angket Artinya apa Ya memang gimmick juga Dikerjain juga kita Saya dulu pernah menulis Jangan Jangan angket yang kita ributkan Juga dijadikan Baru 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 Partai Untuk bisa merapat Nanti saya pasang badan Nanti fraksisnya Saya yang akan tarik dukungan Yang penting kita dapat berapa deh Si menteri kita Kan kita gak pernah tahu Yang mereka lakukan Itu loh Yang Yang kita hanya dibagi Apa Posisi kita itu hanya dibagi Apa Ke TPS Nyoblos Demo Atau kampanye Yang tiga Perang Medsos Sudah selebihnya Mereka yang kendalikan Nah saya hanya ingin Kita menyiapkan deposit Ya semangatnya Agar apa Agar Bukan agar tidak kembali Mengalami peristiwa yang 2019 Ya sebenarnya sudah terjadi Sudah terjadi Tapi mental kita lebih siap Sekaligus setelah ini Kita harus punya Restra ke depan Untuk perubahan yang sejati Itu seperti apa Apakah kita akan Selalu demikian Itu pandangan dari saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.